Terima kasih Tapi karena masih nunggu Sekitar semingguan Daripada lama Keburu penasaran akhirnya Hari ini saya memutuskan ke Surabaya Dan Tahunya tuh Jual kain kas adanya di Jalan Kapasan Sama Pasar Bong Dan saya belum pernah sama sekali kesana Jadi nanti kita Coba kesana Ikutin perjalanan kita ya Udah agak karu-karuan Tadi itu Kita dari Perempatan sampai ke Perempatan lagi Masukin tiap toko satu-satu Balik lagi juga Buat nyari jenis kain kaos Yang saya inginkan Jadi tiap toko dimasukin Masih capek Panas Oke Hari ini Saya mau bahas Tentang Waktu saya Ke Surabaya Mau nyari bahan kaos Jadi tuh Pertamanya tuh kan Cari Mau bikin jenis kawos Cari bahan di Malang Tapi di Malang itu bahannya Termasuk masih mahal Daripada di Surabaya Terus Bahan yang dicari tuh Gak ada Kebetulan juga Orangnya yang ditanyain tiap toko tuh Bilangnya beda Jadi Karena penasaran Akhirnya Kemarin Sabtu Saya Sama suami Nekat ke Surabaya Buat survei bahan kaos Nah Berhubung Niat awalnya sih Saya mau ngerekam Perjalanannya itu Masuk ke toko-toko Tapi Sama suami Gak dijinin Karena takut Terjadi hal-hal yang Dia dinginkan Tau kan Sekarang lagi Musimnya Jambret Jadi Semua HP Sama kamera Oke Saya kemarin di Surabaya Tujuannya ada dua Di Pasar Bong Sama Jalan Kapasan Tapi berhubung Waktu Berangkat dari rumah Dari rumah saya Di kabupaten itu Setengah tujuh Ya Kabupaten Malang Baru sampai Surabaya jam Sekitar Baru masuk Surabaya Sekitar jam 11 Sampai ke Jalan Kapasannya Sekitar jam 12 Jadi Saya memutuskan Untuk ke Jalan Kapasan aja Nah Di sepanjang Jalan Kapasan itu Banyak toko Yang menjual Bahan-bahan kaos Bahan-bahan Jilbab kaos Seperti jersey Kombet TC Nah berhubung saya Gak tau Toko mana Yang menjual Bahan kaos Sesuai keinginan saya Yang paling murah Yang paling bagus Akhirnya Sepanjang jalan Kiri kanan Satu kilometer Yang menjual Bahan kaos Saya masukin Saya Saya kesana Bawa sampel Sampel Jilbab kaos Yang ingin saya dapatkan Sampelnya itu Saya tanyakan ke Tokonya Ya Masuk satu toko Ke toko lain Ada yang tokonya Jutek banget Gak dilayani-layani Ada yang Gak sih Semuanya Kayaknya jutek-jutek Toko disana Soalnya kan Memang Mungkin rame Pembelinya banyak Jadi jutek-jutek Terus Tiap masuk toko Saya beli Satu kilo Jadi bisa dilihat Ini Yang di belakang itu Ini di bawah Ini hasil Berburu Saya Mengenai Jilbab kaos Mengenai bahan kaos Ternyata Bahan kaos itu Banyak Kan di Apa Di online-online Bilangnya pasti Kaos itu PE Jilbab kaos Biasanya rata-rata PE Nah PE itu ada banyak Ada TC Ada Apa lagi PE TC PE DK PSK Yang Yang 30S Yang 40S Yang 20S Macem-macem Dan Kita bener-bener Gak ngerti Sama sekali Gak ngerti Jadi Saya masuk ke Sal satu toko Kita tanya Pak jual kaos ini Diarahkannya ke Bahan TC TC itu Bahannya lebih mahal Daripada PE Tapi Dia gak Begitu melar Kemudian Masuk ke toko lainnya Lagi Juga sama Dikasih info Yang menurut saya Masih belum Puas Terus Masuk ke toko Ada toko Kecil Tokonya kecil Tapi mungkin Gudangnya besar ya Saya tanya disitu Dikasih tau Bahan kaos ini Jenisnya ini Oke Beli sekilo Indah lagi ke toko yang lain Beli sekilo Pindah lagi ke toko lain Beli sekilo Pokoknya semua Beli sekilo Untuk memastikan Jenis bahannya apa Dan kalau misalnya Kesana Kalian harus benar-benar berani Tanya Dan gak perlu takut Gimana ya Soalnya benar-benar Disana tuh orangnya Jutek-jutek Jutek-judis banget Tanya itu Bisa dijawabnya Ketus Jadi Ya Mau gak mau Seperti itu Kalau mau Ngeluarin produk baru Kemudian Kesalahan Terfatal saya Sama suami Belanja kaos disana Itu katanya Lebar kainnya Jadi Saya Kan beli Di salah satu toko Setelah Sudah Setelah survei Kesemua toko Kira-kira Dua kilometer Saya masukin Semua toko Yang jual Bahan kaos Nah Kita sudah Memutuskan Mengambil Salah satu toko Untuk Stok kita Sudah beli disana Ternyata Ternyata adalah Salah satu warna Yang gak ada Nah Kita beli Di toko lain Kita lupa Bilang Kalau Mau Yang lebarnya Sekian Ternyata Pas sudah Sampai rumah Dari Jenis Bilangnya Sama Produk Apa Jenis kain A Ternyata Lebarnya itu Beda Dia lebih Kecil Rata-rata Kalau lebar Bahan kaos Ada yang 90 Centi Ada yang 120 Atau 36 S Sama 46 Atau 45 S Nah Kita gak memastikan Dulu Kemarin Akhirnya kita Selah beli Yang warna Dongker Satu gulung Satu Apa namanya Bal Satu Bal Satu Pis Dan itu Bahannya juga Beda Sama yang Di toko Yang saya Beli Pertama Itu Jadi Bahannya Itu Mau Di api Juga Belum Tahu Masih Dipikirkan Lagi Kita Salah Beli Satu Warna Sekitar Habisnya Satu Sekian Juta Sekian